tak pernah dijumpai nama hari yang bertuliskan minggu begitu juga penanggalan di kalender tempoh dulu masyarakat Indonesia tidak mengenal dengan sebutan minggu kita semua sepakat bahwa kalender atau penanggalan di Indonesia telah terbiasa dan terbudaya untuk menyebut hari ahad di setiap pekan atau 7 hari dan telah berlaku sejak periode yang cukup lama bahkan telah menjadi ketetapan dalam bahasa Indonesia lalu mengapa kini sebutan hari ahad berubah menjadi hari minggu kelompok dan kekuatan siapakah yang mengubahnya apa dasarnya resmikah dan ada kesepakatankah kita ketahui bersama bahwa nama hari yang telah resmi dan kokoh tercantum dalam penanggalan Indonesia sejak sebelum zaman penjajahan Belanda dahulu adalah dengan sebutan satu ahad yaitu al-ahad hari ke-1 kemudian senin al-isnain hari ke-2 kemudian selasa as-sulasa hari ke-3 rabu al-arbiya hari ke-4 kemudian kamis al-khom-satun hari ke-5 jumat atau jumat yaitu hari ke-6 atau hari berkumpul atau berjemaah kemudian sabtu yaitu as-sabat hari ke-7 nama hari tersebut sudah menjadi kebiasaan dan terpolah di dalam semua kerajaan di Indonesia semua ini adalah karena jasa positif interaksi budaya secara elegan dan damai serta besarnya pengaruh masuknya agama Islam ke Indonesia yang membawa penanggalan Arab sedangkan kata minggu diambil dari bahasa Portugis yaitu domingo dari bahasa latin des dominicus yang berarti dia do senhor atau hari Tuhan kita dalam bahasa Melayu yang lebih awal kata ini diajak sebagai domingo dan baru sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 kata ini diajak sebagai minggu jadi kita pasti pahamkan siapa yang dimaksud dengan Tuhan kita bagi yang beribadah di hari minggu kemudian bagaimana hal ini bisa terjadi? ada yang mengatakan dengan dana yang cukup besar dari luar Indonesia dibuat untuk membiayai monopoli percetakan kalender selama bertahun-tahun di Indonesia percetakan itu dibayar agar menihilkan kata ahad diganti dengan minggu setelah kalender jadi lalu dibagikan secara gratis atau dijual atau diobral dengan sangat murah kemudian dampaknya adalah masyarakat Indonesia secara tidak sadar akhirnya kata ahad telah terganti menjadi minggu dalam penanggalan Indonesia kemudian pentingkah itu? ya jawabannya sangat penting untuk upaya mengembalikan kata ahad bagi umat Islam adalah sangat penting karena kata ahad mengingatkan kepada nama Allah Azawajalah yang Maha Ahad sama dengan Maha Tunggal Maha Satu Maha Esa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan kata ahad dalam Islam adalah sebagai bagian sifat Allah Azawajalah yang penting dan mengandung makna utuh melambangkan keesaan Allah Azawajalah oleh karena itu mulai sekarang mari kita ganti minggu menjadi ahad jadi kalau kalian mau nyebut hari apa sekarang hari ahad gitu apabila dalam 7 hari biasa disebut sebagai seminggu yang tepat adalah disebut sebagai sepekan dan bukan minggu depan tapi pekan depan sahabat sekalian semoga hari ini penuh berkah buat kita dan keluarga share ke teman kalian sebanyak-banyaknya dan mari mulai sekarang kembalikanlah hari ahad dan lupakanlah hari minggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh